Kembali di Entertainment News Sore. Iya ketenaran boy band asal Inggris, One Direction memang tidak perlu diragukan lagi nih. Dan bahkan karena popularitas mereka, Wandi pun mendapatkan patung lilin tersendiri di Madame Tussauds Hollywood. Bagi kalian pencinta One Direction dan ingin berfoto langsung dengan para personil, kini kalian bisa langsung mengunjungi Madame Tussauds Hollywood. Pada tanggal 24 November kemarin, patung lilin para personil One Direction resmi diluncurkan di Museum Madame Tussauds Hollywood. Patung lilin yang dibuat sangat mirip dengan para personil ini, begitu antusias disambut oleh para fans yang hadir dalam acara tersebut. Menurut Colin Thomas, manager dari Madame Tussauds Hollywood, One Direction adalah karakter yang banyak sekali diminta untuk dibuatkan patung lilin untuk ditampilkan di museum ini. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan, pembuatan patung lilin tersebut pun memakan biaya yang sangat fantastis, yaitu mencapai 1,5 juta dolar atau setara dengan lebih dari 18 miliar rupiah. Beberapa fans yang hadir pun sangat antusias untuk mengabadikan momen mereka bersama kembaran dari One Direction tersebut. Mereka pun mengungkapkan alasan mendatangi museum dan menyukai One Direction. Mereka mungkin mengungkapkan tersebut, tapi mereka menjelaskan kehidupan saya. Saya tidak tahu, hanya musik mereka yang baik. Personilitas mereka. Ya, personilitas mereka. The way they act with fans. They're so nice, like kind-hearted and stuff. Wow, mirip banget ya. Tapi good people ya, salah kalian tahu nih. Jadi ini tuh pembuatan dari patungnya One Direction ini, itu nggak cuma pembuatan lilinnya aja, tapi juga membutuhkan penata rambut, penata gaya, tapi penata busana. Biar mirip banget. No wonder ya, 300 ribu US dollars untuk satu karakternya. Dan serunya adalah, ternyata mereka baru saja mengondol tiga penghargaan di American Music Awards kemarin nih. Congratulations. Oke, dari dulu.